Intro Oke teman-teman, ini hal yang sedang hype ya Bahwa gold moon mendekati harga all time high All time high Nah kemarin, saya sempat share ke telegramnya STA Ini Jika diperhatikan resisten lampau kiri berpotensi jadi liquidity Saya mencoba berpikir kemungkinan kapan gold drop Karena biasanya hal yang mengalami sebuah penurunan atau kenaikan yang luar biasa cepat itu Balasnya juga akan cepat Berarti kemungkinan begini Analoginya teman-teman Berpotensi bahwa si market maker sudah mendapatkan posisi buy dari bawah Karena sudah ada kenaikan yang mereka harapkan dan cukup maksimum Bagaimana mereka berpikiran untuk merealisasikan keuntungan mereka Jadi mereka harus jual Jadi gak akan keep buynya terus Mereka akan rilis juga posisinya Nah pikiran saya adalah setelah break resistance tersebut Kita akan cari pola pembalikan After break resistance Berarti yang perlu teman-teman kantongi dulu adalah resistance Yang di sebelah sini Tetapi wajib pasang stop loss Karena hanya risk kecil yang saya harapkan Nah itu ada disini kata-kata tersebut Jadi patokan yang saya gunakan adalah Resistance ini teman-teman Ya yang saya kasih panah biru Cuman disini Resistance tersebut terjadi banyak Perbedaan harga Ini saya ambil dari skilling Untuk server brokernya ya Sedangkan kalau saya ambil dari FX Open Hanya FX Open hanya 2135 Dan terjadi Break shadow disini sudah Saksobank 33 Dan ini pun sudah terjadi break Ya Terhadap shadow yang sebelah kiri Anda lihat lagi Ini IC market IC market ini 44 Ya Hanya 44 Saya termasuk Orang yang suka ambil the worst case Terburuk High terburuk ini ada di IC market 44 Dan di skilling 42 75 Nah Jadi potensinya ada yang berpikiran Ini sudah bisa swipe Kalau Anda melihat dari FX Open Dan seksual Atau Sudah terjadi SL Hunter lah disini Karena di resistance Basically Resistance Adalah Seller Area Ya Seller Resistance adalah seller area Jadi berpotensi kalau kita melihat dari Server-server yang tidak terlalu tinggi Sudah terjadi Fake Out Seller ini sudah di Fake out Mungkin sudah diambil stop loss ya Cuman price sekarang belum Terjun jauh teman-teman Karena memang ada proses ya Nah Ini secara daily Ya Kalau saya lihat secara daily If dia turun Lebih jauh Target turunnya ini 20-40 Tapi ada juga Dia bisa kesini dulu Ya Ini SR flip Saya kasih tulis dulu ya Teman-teman Ini area ini bisa jadi SR flip Oke Atau juga ini SR yang bisa Berflip Jadi targetnya Dia turun Ini ada di RS-RS yang sudah saya buat Ini 86 62 40 Ya Bagaimana cara Biar gold ini bisa sampai terkoreksi Kesana kan begitu teman-teman Pasti butuh step by step Empat jamnya kita lihat dulu Nah Di empat jam Kalau saya melihat kondisi ini Semoga jelas ya Chartnya Ini ada Demon Terdekat Oke Ada lagi Demon terdekat Berarti Kalau secara Empat jam Ini demon Harus broken dulu Teman-teman Baru dia nanti Pullback Targetnya dia akan turun Turunnya ini dulu Ini ada hidden base Mungkin ini dah satu Nanti akan kelihatan Ya ini harus broken dulu Harus break demon Kalau menurut charge Empat jam Ya Demon ini Price-nya diberapa Kita bisa cek 2118 Sampai 2110 Baru muncul Potensi membalikan Di H4 Lalu disini kan ada Candlestick hijau Satu ini kecil Teman-teman Ya Apakah ini Nanti akan jadi Potensial supply Kalau dia sampai Break Potensial supply Ya Saya besarin dulu Ini teman-teman Jadi kalau kacamata H4 Ya Konfirmasinya disini Tetapi Kalau ini gak break Ini bisa lanjut lagi Ke atas Ini bisa lanjut lagi Ke atas Kalau dia Empat gak break Lalu bagaimana H1 H1 sama Hanya ini Lebih didetailkan aja Marketnya Marketnya di H1 Lebih detail Ya Maka dia H1 Lebih detail Jadi titik poin ini 211.10 Dan 211.18 Ini yang Demand yang menjadi Zone yang sangat Krusial Ini Apakah price broke Lalu dia pullback Atau price menahan Harga Jadi ada 2 Potensi Yang bisa Terjadi Dari Kasus ini Jadi saya gak Mau Anda Anda langsung Main entry aja Tanpa sedikit Tanda Atau konfirmasi Dari market Karena takutnya Yaitu Saat Anda melakukan Itu nanti Banyak hal Yang timbul Kalau salah Anda akan Revenge Kalau bener Anda akan Lanjutkan lagi Trading Dengan tanpa Plan Itu tadi Saya gak Mau teman-teman Ada di zone Itu terus Bukan saya Sok pinter Sok bisa Enggak Cuman harapan saya Biar Anda Bisa pegang Rules Ya Dan menaati Aturan Karena Anda Saat Sudah lama Ada di dunia Trading Anda kan Pasti pengen Trading Anda Menjadi lebih baik Lagi Depannya Ya teman-teman Jadi potensial Yang harus kita Pantau untuk Minggu ini Ada 2118 Dan 2110 Oke Semoga ini Bermanfaat Dan Sukses selalu Buat teman-teman Semua Congratulations Yes